Hai, jumpa lagi bersama Susie Kitchen Kali ini kita akan buat cheesecake ala kadarnya Bahan-bahan yang kita gunakan ini cuma 3 bahan ya 7 butir telur 125 gula pasir Lalu tepung terigu sekitar 200 gram Pecahin telur Kemudian masukkan gula pasir Kemudian mixer 2 bahan ini sampai kental berjejak ya Mixernya langsung menggunakan kecepatan tinggi ya Nge mixer ini sekitar 7 menit ya 7 sampai 10 menit Mixer sampai berwarna putih pucat Dan kental berjejak pastinya Jika suka bisa tambahkan TBM atau ovalet ya Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa Saya disini enggak pakai Biasanya kalau menggunakan TBM atau ovalet gitu Dia lebih cepat Lebih cepat putih pucatnya lebih cepat Mengentalnya pun juga lebih cepat Itu kalau menurut saya ya Ini mix terus ya Mixer terus Di video ini sengaja enggak saya cut ya Jadi kalian bisa lihat Seberapa lama saya nge mixer adonan 2 bahan ini Sampai putih pucat Jadi telur sama gula ini Sengaja videonya enggak saya potong-potong Biar kalian ikut tahu Berapa lama nge mixernya Nge mixer untuk mendapatkan Hasil adonan yang putih pucat tadi Nah ini udah hampir putih pucat Nah ini udah seperti ini ya Ini udah jadi banget ini adonannya Udah putih pucat Kita turunkan speednya Matikan dulu Kemudian Seperti ini ya Kental berjejak Meninggalkan jejak saat diangkat Kemudian Masukkan tepung terigu Enggak usah dipakai semua ya Sedikit aja Tinggalin sekitar 50 gram Jadi kita gunakan 150 gram Lalu mix lagi dengan kecepatan rendah Sebentar aja Tambahin sedikit lagi ya Jika enggak dimix juga Enggak apa-apa Dipakai spatula ya Aduk-aduk pakai spatula Nah adonan ini udah siap Kita masukin loyang Siapin loyangnya nanti Sebelum dituangin Olesin dulu loyangnya Menggunakan Butter atau mentega Biar gak lengket Saat dikeluarin Oh iya Ini pakai keju ya Saya lupa Adonan ini tadi Sebelum kita tuang keloyang Kita potong keju sedikit aja Lalu kita parut kejunya Nah ini kita parut kejunya Lalu aduk Aduk sebentar nanti ya Lalu aduk Menggunakan spatula Setelah merata Baru deh Dituang di loyang Nah ini loyangnya Udah saya siapin ya Sudah saya olesin mentega Sama tepung sedikit Ini bisa dikukus Bisa di oven ya Kebetulan saya Menggunakan oven Untuk Buat Cheese cake ini mateng Saya gak kukus Karena saya ingin di oven Ini diketok-ketok ya Biar udaranya keluar Gelembung-gelembung udara gitu Nah seperti ini Kira-kira Lalu kita oven Nah ini udah selesai Setelah di oven Terus Adonan Adonannya Dibelah dua Dikasih Cream keju Ini cream kejunya Saya kasih Pewarna coklat Sedikit ya Biar hasilnya Agak berwarna Gak putih-pucat juga Jika sudah merata Nanti Bisa ditambahkan Topping apa aja ya Bisa Misis Berhubung ini Namanya Cheese cake Maka Toppingnya Saya menggunakan Keju Nah parut kejunya ya Rata Di atasnya Cake ini enak sekali Buat teman Minum teh Di sore hari Di saat santai Bareng suami Atau saat santai Bersama teman-teman Sama anak-anak Pokoknya Saat-saat santai Itu enak sekali Melikmatin Cake-cake Seperti ini Bersama teh Teh hangat pastinya ya Nah kira-kira Seperti ini ya Cheese cake Cheese cake Cheese cake yang Sederhana Murah meriah Nah kita belah ya Kalian bisa Lihat tampilan Dalamnya Seperti apa Ini lembut sekali Bisa disebut Cake sutra juga Nih Itu Cheese cake ini Enak banget loh Oke Oke Terima kasih Terima kasih.